selamat menikmati 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 di tandon air buat keperluan masyarakat sekitar sini itu tandon airnya kita keliling kita keliling untuk melihat prasasti ngimbang prasasti gurit yang berada di dusun ngimbang desa ngimbang, kecamatan ngimbang kabupaten lamongan kita keliling di sekitaran sumur eh sumur sendangnya kolamnya ini persis sekali cuma tadi itu tidak boleh kita buat mencuci atau mandi disini juga ada bekas itu tembok kuno mungkin penonton ini dia tembok kuno tempat berada di tengah-tengah kolam atau sendang ini terbuat dari batu-tan gimbang jaman majapahit ini pembentang dari utara ke selatan bata-bata kunung membentuk tembok pemisah kolam dan itu tempat persastinya kita keliling sambil menikmati keindahan alam disini itu ada tengah buat masuk dan sendang ini juga selain untuk keperluan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat sekitar sini untuk mandi, masak, dan mencuci ternyata sumber sendang ini juga dipakai untuk irigasi terbukti disini juga ada pintu air pintu air irigasi ini dipakai untuk irigasi sawah sekarang kita menuju ke proses di nyimbang berwarna hijau kalau dari atas ini nah disitu disitu sama masyarakat juga dipakai buat kolam ikan oh ikannya besar-besarnya terima kasih terima kasih Terima kasih. Ini juga dipakai buat irigasi, buat pertanian, pertanian masyarakat, ditanami jagung. Peninggalan, koran peninggalan Raja Erlangga ini, yang ada di Ngimbang ini. Air terjun. Dan tepat di sebelahnya terdapat Prasasti. Prasasti sendang gede. Prasasti gurit. Nah, ini Prasasti gurit. Assalamualaikum. Situs Batung gurit atau Prasasti Dusun Ngimbang, Desa Ngimbang, peninggalan Raja Erlangga. Nah, ternyata seperti Dukan Jaya. Dan seperti yang ini. Ini sudah banyak yang aus. Ini sudah banyak yang aus. Bagian atas. Cuma bagian bawahnya ini, masih kelihatan inkripsinya. Inkripsi dari, ini terlihat jelas. Dari bawah, inkripsi tulisan, atau tulisan Prasasti gurit ini yang ada di Ngimbang. Untuk lebih, anunya ini, sudah aus ini. Tapi di sebelah sini juga, masih ternyata inkripsi-inkripsinya. Tuh, terlihat jelas inkripsi-inkripsinya. Tuh, terlihat jelas. Ternyata sebaran Prasasti peninggalan Raja Erlangga itu sangat banyak sekali. Nah, ini peperlarangan. Tuh, terlihat jelas. Tuh, terlihat jelas. kita peliling dulu dan disini juga sudah dikasih pelang sama BPCB kita lihat pelangnya ada orang puluhan je nah ini pelang BPCB banyak orang belanja cukup sekian review hari ini eh bentar, bentar belum puas sih tadi di prosesnya buru-buru itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih